Evakuasi sopir truk yang terjepit setir kemudi berlangsung dramatis karena bodi depan truk keringsek setelah menabrak mobil boks. Kecelakaan ini terjadi pada Rabu pagi di jalan Tol Merak, Jakarta, Kebonjuruk, Jakarta Barat. Proses evakuasi ini dibantu oleh beberapa sopir truk pengangkut batu bata ringan yang bersamaan melintas di jalan tersebut. Evakuasi berlangsung dramatis karena sopir truk terjepit setir kemudi sehingga harus dievakuasi dengan perlahan. Hingga akhirnya sopir truk berhasil dikeluarkan dari truk naas tersebut. Beruntung sopir truk hanya mengalami luka ringan di kaki. Tahan dulu, Tahan dulu, Tahan dulu, Tahan dulu, Bang! Tahan dulu, Tahan dulu, Tahan dulu, Tahan dulu. Peristiwa kecelakaan ini terjadi akibat sopir truk naas berkecepatan tinggi menabrak mobil boks pengangkut paket kiriman yang berhenti di bahu jalan tol akibat mengalami kerusakan mesin. Karena tidak memasang tanda darurat, sopir truk tidak bisa mengelakkan tabrakan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sempat terjadi kemacetan di jalan tol merat, hingga polantas sempat datang mengurangi kemacetan.